kembali lagi di video matplot dan pada materi kali ini akan dibahas materi kaklus 2 berkaitan dengan volume benda putar Nah untuk mencari volume benda putar ada tiga metode yang dapat digunakan yang pertama itu ada metode cakram yang kemudian metode cincin dan yang ketiga itu ada metode kulit tabung ya yang pertama itu metode cakram metode cakram itu hanya melibatkan satu buah fungsi ya baik fungsi X maupun fungsi Y diputar baik sumbu X maupun sumbu Y Nah kalau misalnya diputar terhadap sumbu X itu kita akan menggunakan fungsi FX dan batasnya yaitu A sampai B nya itu yang berada di sumbu X gitu kan jadi integral itu dari A sampai B pi f kawadat x dx tapi f kawadat x dx ini sebenarnya rumus A rumus luas gitu kan Nah kemudian karena pi nya itu tidak mencangkup fungsi X jadi bisa kita keluarin jadi kita cukup mengintegralkan f kawadat x dx aja Nah hal yang sama untuk benda diputar terhadap Y dan fungsinya itu harus dinyatakan dalam Y juga ya Nah sama cuman batasnya berarti nilai yang ada di sumbu Y kemudian fungsinya atas Y dan diintegralkan juga terhadap Y jadi pi integral c sampai d f kawadat y dy Nah kalau untuk metode cincin kita melibatkan dua buah fungsi sama konsepnya seperti mencari luas dari daerah yang dibatasi oleh dua fungsi itu kan jadi kalian mengurangi yang atas dan yang bawah gitu kan cuman di kasus ini kalau di luas itu kalau di volume itu kita kuadatin itu kan Nah jadi untuk mencari volume dari suatu fungsi X diputar terhadap X sungguh X itu kita cukup mencarinya tuh dengan integral A sampai BS kawadat x dikeluangi g kawadat x dx tuh kan dikali pi di sampingnya sama kayak sebelumnya karena p tidak mengandung X jadi bisa kita keluarin aja nah terus habis itu eh ini tuh harusnya g yang ini harusnya gn egy yang ini kebalik tadi jadi berarti untuk mencari volume nya berarti kita itu cari dari c sampai d integralnya pi f kawadat y minus g kawadat y dgy ntingenya kita keluarin seperti itu kemudian untuk metode kolitabung nah ini tuh eh menggunakan fungsi X fungsi atas X yang diputar terhadap sumbu Y gitu kan jadi dapat dicari itu dengan dua pi integral A sampai B X f x dx X nya itu bukan X yang sesungguhnya ya tergantung diputarnya terhadap sumbu apa itu kalau terhadap sumbu Y itu X jarak partisinya cuman kalau nanti misalnya diputar terhadap Y eh diputar terhadap X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 1 nah itu nilainya bisa berubah nanti ada di contoh soal gitu ya dan fx ini tuh panjang partisinya kalau dipulitabung gitu masuk ke contoh soal yang pertama untuk contoh soal pertama diberikan fungsi fx sama dengan Y yaitu akar 3 minus X dan dibatasi oleh X sama dengan minus 1 dan diputar terhadap sumbu X nah kita gambarkan dulu Y akar 3 minus X seperti berikut kemudian kita gambarkan X sama dengan 1 tegak seperti ini dan kita arsir daerahnya ya sehingga kita tahu bahwa area yang dicari itu area yang akan diputar adalah ini ya nah kemudian kita dapat menggunakan metode cakram pada persoalan ini seperti yang sudah ada di rumus awal nah kemudian V berarti dapat kita cari dengan nanti integral A sampai B f kawadat X nah disini A nya yang mana B nya yang mana A nya yang di sebelah kiri yaitu minus 1 batas kirinya dan B nya yaitu batas kanannya yaitu 3 dan kemudian fungsi fx nya itu apa fungsi fx nya itu ini kemudian kita masukin kita cari volumenya yaitu V integral dari minus 1 sampai 3 akar 3 minus X kawadat kita integralin aja seperti biasa kita integralin aja seperti biasa nah sehingga kita masukin nilainya 3 dikali 39 dikurangi setengah dikali 3 kawadat 9 kemudian minus 3 kita kasih tanda kurung dikali minus 1 kemudian minus setengah dikali minus 1 kawadat dan V V V V 9 minus 9 per 2 minus 3 dikali minus tekan lagi berarti plus 3 berarti ini kita berarti setengah dikali 1 kan berarti setengah kali 1 itu berarti nanti ini jadi minus setengah dikali dikali minus lagi berarti ditambah setengah kemudian V 9 ditambah 3 12 minus 9 ditambah 1 minus 8 per 2 atau 4 jadi kita peroleh 8 ke satuan volume nah untuk contoh selanjutnya yaitu contoh yang kedua diberikan persoalan untuk mencari volume pendapatan dari satu daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadat minus 1 x sama dengan 2 dan y lebih besar sama dengan 0 nah pertama kita gambarkan dulu setiap fungsinya yang ada yaitu pertama x kuadat minus 1 itu berarti gambarnya seperti kurva u ya terbuka ke atas kemudian x sama dengan itu garis tegak dan kemudian diminta yaitu lebih besar sama dengan 0 berarti yang diambil itu di dari sumbu y ke kanan gitu ya nah kemudian daerah mana nih yang dibatasi oleh ketiga syarat yang diberikan oleh soal ini nah yang kita ambil itu daerah yang diarsir merah sama hijau ini karena kalau kita ambil daerah misalkan kita ambil daerah yang ini ya kan berarti gak dibatasi oleh x sama dengan 2 kan pokoknya daerahnya itu harus di perbatasan langsung sama syaratnya gitu kan nah kemudian diminta itu diputar terhadap sumbu y kalau kita lihat ilustrasi di atas tadi paling sesuai itu yang mana kita bisa menggunakan metode cincin ya yang diputar terhadap sumbu y berarti yang ini ya oke berarti fungsinya harus dinyatakan dalam y dan diintegral juga terhadap y nah jadi misalkan ini kan f y nya yang mana g y nya yang mana f y nya itu yang di sebelah kanan berarti x sama dengan berarti yang 2 karena sudah dinyatakan dalam fungsi x sama dengan berarti artinya itu x y sama dengan 2 dan kemudian g y nya itu daerah yang sin nya berarti kan kita pindah ruas dulu berarti jadi y plus 1 sama dengan x kuadrat ya dan kemudian kenapa jadi x sama dengan akar y plus 1 aja kan harusnya plus minus kalau kuadrat terus diakarin gitu kan nah karena daerah yang kita mau itu daerah yang positif ya kan di sini kan daerah yang positif sehingga kita ambil yang positifnya aja gak usah yang negatif nah kemudian kita masukin nih ke dalam rumus yang tadi berarti pi integral nah batas di sumber y nya itu dari mana? ini kan dari 0 sampai 3 kan makanya batas itu dari 0 sampai 3 kemudian f y nya kan tadi 2 berarti 2 kuadrat dikurangi akarnya plus 1 di kuadratnya terhadap d y nah kemudian kita kuadratin biasa kita hitung ini kita dapat fungsinya itu 3 minus y d y kan kita integralin seperti biasa 3 di integralin terhadap y jadi 3 y kemudian minus y itu jadi minus setengah y kuadrat dengan batas y sama dengan 0 sampai y sama dengan 3 kemudian kita masukin kita poles 9 per 2 pi sp jangan lupa ya dikasih satuannya satuan volume nah oke untuk contoh soal yang ketiga itu ada satu daerah dibatasi oleh y sama dengan e pangkat x ditambah 5 sumbu x dan 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2 ya jadi kita gambarin terlebih dahulu e pangkat x ditambah 5 nya itu gambar grafiknya seperti ini kemudian dibatasi sumbu x seperti dibatasi ini ya sumbu x gambar risknya gak lurus terus habis itu dari 0 sampai 2 ya ini dari 0 sampai 2 kita gambar guys seperti ini nah kemudian kita cari nih daerah mana sih yang dibatasi oleh batas-batas tadi gitu yang mencakup semua batas jadi kita kan udah bisa lihat nih daerah itu yang ini kan nah maka daerah ini yang akan kita cari volume nya nanti untuk kasus pertama diminta untuk mencari volume benda putar daerah tersebut terhadap sumbu y ini ada putar terhadap sumbu y dan gambar ini yang aku gambarin ini udah daerah yang diarsir aja ya nih sama kan cuman bukan dengan skala aslinya gitu ya nah untuk untuk tahu ini kaya-kaya lebih mudah pakai ini lebih mudah pakai metode cincin atau cakram atau kulit tabung sih gitu ya nah itu kita harus langsung latihan soal gitu ya misalnya kalian harus langsung latihan soal untuk kira-kira tahu nih ini oh ini tuh lebih gampang pakai ini ini lebih gampang pakai ini gitu ya dan untuk yang terhadap sumbu yg ini aku contohin pakai metode kulit tabung aku singkat mkt ya nah kalau mkt ini tadi kan aku kasih rumus di atas itu sebelumnya itu kan V sama dengan 2P oke saya lihat kan saya lihat kan kita baca kita hapus di atas itu ada seperti ini oke sama dengan 2P integral A sampai B X Fx gini kan nah X ini itu menyatakan jarak partisinya ya Fx ini nyatakan panjang partisinya tuh nah gimana cari panjang partisinya kan diputar nih terhadap sumbu yg panjang partisinya itu kan berarti dari kurva dari fungsi E pangkat X plus 5 dikulangi 0 kan sama seperti kalian mencari luas gitu kan nah sehingga berarti panjang panjang partisinya itu kita perlu E pangkat X plus 5 gitu ya walaupun kalian tahu ini tapi lebih baik dihitung gitu loh untuk memastikan oh bener nih E pangkat X tambah 5 panjang partisinya tuh kemudian untuk jarak partisinya dari sini ini itu kan bernilai X ya jadi kalian tuh bisa langsung masukin numus aja terus batasnya itu kan kalau disini karena DX dia pakai batasnya itu batas X ya berarti ini dari 0 sampai 2 gitu ya 0 sampai 2 terus X dikali Fx nya ini banyak partisinya E pangkat X ditambah 5 ini kenapa dikulangi 0 karena dari yang ini dikulangi yang ini gitu lah batas atas sama bawahnya tuh nah terus habis itu ini nanti kalian bisa hitung theory cuman untuk volumenya bisa dicari pakai rungus ini ya gitu kemudian terhadap sumbu Y sama dengan minus 1 nah kita gambarin dulu nih Y sama dengan minus 1 nya yang ini kan yang ini terus daerahnya sama kan nah kalau ini aku lebih suka pakai metode cincin biasanya kalau yang ada jarak-jaraknya kayak gini sama nanti yang contohin itu aku seringnya pakai metode cincin gitu kan soalnya lebih mudah gitu sama lebih paham gitu kan kalau misalnya pakai metode cincin nah kita tuh ilustrasiin dulu daerahnya daerahnya daerah yang kita maukan yang ini kan nah kita tuh gabungin sama yang sampai batasnya ini kan berarti kalau aku terluas berarti kan gambarnya sebenarnya begini kan gini berarti daerah besarnya itu bisa kalian daerah ini tuh bisa kalian peroleh dari daerah yang besarnya dikurangi daerah yang kecilnya itu ya nah daerahnya yang besarnya itu kan ini kan yang dibatasin atasnya itu sama E pangkat X tambah 5 bawahnya itu Y sama dengan minus 1 nah kemudian daerah ini yang kuarser kecil ini ini apa berarti batas atasnya itu kan 0 bawahnya minus 1 kan sama seperti kalian mencari luas berarti untuk mencari luas ini kan berarti atas dikurangi yang bawah ya batas atas dikurangi batas bawah berarti yang atasnya itu kan E pangkat X plus 5 berarti kita kurangin dengan batas bawahnya batas bawah itu minus 1 berarti jadi plus 1 sehingga kita boleh E pangkat X ditambah 6 gitu kan kemudian untuk daerah yang kecilnya ini kan berarti 0 dikurangi minus 1 kan makanya Y sama dengan 1 berarti kalau metode cincin itu kan pakai 2 fungsi ya makanya kita butuh 2 fungsi ini dari fungsi besar dan fungsi kecil yang dikurangi untuk menghasilkan daerah yang kita inginkan yang ingin kita cari volume benda putarnya dan untuk metode cincin itu V sama dengan V integral batas X nya itu kan dari 0 sampai 2 ini aku hapus 0 sampai 2 kan dari 0 sampai 2 terus batas yang besarnya itu kan berarti E pangkat X ditambah 6 ya dikuadatin dikurangi yang kecilnya minus 1 kuadrat BX gitu nah kalian bisa hitung sendiri nanti diperolehnya terus kalau misalnya ini yang X sama dengan 2 aku pakai metode kulit tabung yang biasanya itu kalau misalnya aku itu kalau misalnya sumbunya tegak kayak X sama dengan 2 Y gitu ya yang didangnya nempel itu biasanya aku pakai metode kulit tabung atau cakram gitu ya cuman kalian harus lihat lagi ke kasusnya gitu kan masing-masing orang mungkin ada yang ngerasa pakai metode ini lebih mudah ada yang ngerasa ini lebih mudah gitu ya terus abis itu kalau misalnya ada jaraknya yang kayak tadi itu misalnya dari bidang ke sumbunya putarnya itu masih ada jarak gak langsung berhimpit gitu ya itu biasanya aku pakai cincin gitu soalnya gak lebih mudah ilustrasiin gambarnya nah jadi buat yang diputar tersebut sumbunya X sama dengan 2 ini kan aku gambarin dulu nih X sama dengan 2 nya kan terus kalau pakai metode kulit tabung kan kayak tadi harus cari panjang partisinya dulu sama jarak ke partisinya gitu kan kalau panjang partisinya kan berarti sama kayak yang sebelumnya berarti E pangkat X ditambah 5 kan nah kemudian jarak partisinya itu kan jarak dari sini ke sini itu suatu nilai X ya dari sini ke sini itu kan suatu nilai X berarti dari 2 mau ke sini itu suatu nilai 2 dikurangi X kan nah jadi jarak partisi ke sumbunya itu 2 minus X nah terus jadi volumenya itu bisa kita cari kalau metode kulit tabung kan berarti 2P integral batas X karena kita pakai DX berarti batas X 0 sampai 2 gitu kan batas bawah 0 atau 2 partisinya 2 minus X dikali panjang partisinya kan E pangkat X ditambah 5 nah kemudian kalian bisa hitung sendiri nanti diperoleh nilainya terus untuk kasus yang terakhir bisa diputar terhadap Y sama dengan 15 gitu kan nah diputar terhadap Y sama dengan 15 berarti kan putarnya begini kan kita elisasiin lagi nih gambarnya yang kita mau daerah merah ini kan nah kita ambil daerah luasnya yang yang gedenya berarti dari sini ini ini kan daerah yang hijau ini kita gambarin ke sini terus daerah kecilnya karena daerah ini harus dikeluangin sesuatu untuk mendapatkan daerah yang kita mau kan berarti harus kita keluangin sama daerah yang ini nih yang yang aku artir disini yang warna hijau nah jadi berarti daerah besar dikeluangnya daerah kecil ya besarnya tadi kecilnya yang ini nah besarnya itu kan apa dia itu suatu daerah Y sama dengan 15 kan nah udah berarti kita tulis Y sama dengan 15 kemudian daerah kecilnya itu kan yang ini tadi kan atasnya itu kan 15 berarti ini kita tulis 15 dikurangi batas bawahnya kan bawahnya itu apa E pangkat X plus 5 nah nanti kita proles 10 minus E pangkat X gitu pokoknya kalau metode cincin itu kalian harus ilustrasiin 2 daerah yang kalau dikurangin itu menghasilkan daerah yang kalian inginkan gitu kan 1 daerah besar dan 1 daerah kecil gitu ya terus kita udah dapet nih berarti kan berarti kita bisa masukin langsung dong ke rumus gitu kan berarti V sama dengan P batasnya itu dari 0 sampai 2 karena ini Dx kan berarti batasnya X 0 sampai 2 terus fungsi pertama yang besarnya itu 15 berarti kan 15 kuadrat terus dikurangi daerah yang kecilnya berarti 10 minus E pangkat X dikuadatin Dx gitu nanti kalian bisa hitung kurang lebih kayak gitu sekian materi mengenai volume benda putar semoga membantu kalian dalam memahami dalam lebih memahami materi volume benda putar ini sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati